Ini biskuit sultan guys Kalau Vika sendiri untuk beli ini agak mikir Jiwa raganya Vika rasanya kayak merontak-rontakan apa? Ini bisa gue beliin tas, serius! Ini dia kita mau review apa mas? Yang namanya Oreo Supreme ya Udal, selamat malam, selamat malam Selamat malam Selamat malam, ketemu lagi sama mbak-mbak genit Oh mohon maaf Oh iya Yang jelasnya bukan mbak-mbak genit ya, mbak manis Oh mbak manis Mbak manis Kita perkenalan dulu mungkin ya Oke Mungkin dari mbaknya dulu lah mbaknya dulu Ini namanya siapa ini namanya? Oke selamat malam Saya Vika Bijaya Bisa disebut dengan Vika Sama aja ya ternyata Kayak MC ya? Sama, soalnya MC Mas, soalnya MC Tapi MC nya gak laku ya Iya karena pandemi masih Pandemi Oh sorry sorry sebentar Ini ada jatuh ini Oh iya bener 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 Saya sudah agak nervous ini sebenarnya Oke, terus lagi sibuk ngapain sekarang? Ya di rumah saja karena memang peraturannya harus di rumah saja Tidak bisa MC, tidak bisa bekerja di hiburan Jadi Vika nya di rumah dan terima endosan makanan gratis Oh endosan makanan gratis, makannya agak gemuk sekarang ya? Betul, naik aduh ya Tuhanku Terlihat ya pipi saya Gimana? Oke ya jadi Sudah perkenalan Jadi mbaknya ini kan Orang yang Orang yang Apa ya? Nge-hit Aku tuh ngomong-ngomong iya Kayaknya wajahnya terlihat seperti apa Ngomong tidak kok sebenarnya agak sedikit Lebih banget ya Oke deh Betul Sedikit sih Up to date lah up to date Jadi up to date itu kan berarti Jamannya iPhone keluar Kok mengingatkan sesuatu ya Ya orang beli iPhone 20 juta dia beli 25 juta Itu bukan karena itu bro Lo and gue tau karena apa permasalahannya ditutup dari 22 juta jadi 26 juta Kau mengingatkanku dengan pajak itu Oke oke Jadi malam ini kita ngapain ini? Aduh seneng banget ya pertama itu di WA sama Mas Agung Guys Agak nervous ini ya Guys yuk nanti aku undang nih ya di podcast aku Untuk review sesuatu yang lagi trending topic Bukan tiktok ya Masa trending Sebenarnya kayak liat sih trending ya Karena beberapa youtuber Beberapa dari saya liat di instagram lagi yang heboh-hebohnya penasaran Berarti saya telat ini ya Berarti saya telat Bukan juga belum Karena memang susah mendapatkan barang ini dia Atau pengekor Gak juga sih Karena memang ini barang tidak mudah untuk mendapatkannya Dari harga dan sesuatunya Mudah sih kalau punya duit Betul ya Karena jiwa kemiskinan saya merontak-rontak kalau mendengar ini Gak murah kok ini 9.000 9.100 9.100 9.100 9.100 Iya betul 9.100 Yang warnanya beda dengan yang come order Yang kesana Yang butuh prosesnya itu Apa sih sebenarnya Mas Agung ini yang mau kita review Jadi kita mau review Cookies yang sudah kita buka Jadi sudah di unboxing Tapi saya rapiin lagi Oh ternyata sudah di unboxing Serius? Sudah di unboxing Jadi aku makan bekasmu ini Makan sisanya Jatar Tiwas saya itu kalau mau kamu review ini Seperti ketemu sama gebetan itu Enggak tapi kan ini gak kelihatan Iya betul Jadi Ini dia kita mau review apa Mas Yang namanya Oreo Supremi Oh salah Suprem ya Jadi ini bener-bener yang lagi hit Lagi kekinian Dan lagi trending Semua orang pengen mencoba Kenapa sih Kenapa Mas Agung Mengundang Vika untuk review ini? Ya mungkin banyak yang orang endorse Makanan ke Vika Siapa tahu nanti Suprem juga endorse Amin Jadi ini ya brand ambassador-nya dia Amin Iya Endorse batu patah Ah Paping sekalian Kan batu patah ada Suprem Iya betul Betul Oke Jadi ini kan sudah kita Unboxing Langsung buka aja Boleh Kayaknya yang buka Mas Agung aja deh Kenapa guys? Kan sudah dibuka Oh iya Maksudnya gini Dibuka lagi Di segel Segelnya kan lolim lagi kan Pakai alteko Jadi kan tetap langsung dibosing Sementar Mas Agung Ini dua Kenapa tidak pakai bismillah Mas Agung Kenapa gak nervous gitu? Biasa aja Kalau kenapa saya nervous Kayak ketemu gebetan ya Kalau ketemu dia Karena guys Harga dari Suprem ini Berapa sih mas? Kalau orang-orang kan Berangnya ada yang 500 ribu Ada 550 ribu Ada yang ngomong 600 ribu Sebenarnya harga berapa? Kalau dia harga Rilisnya dari Orelnya sendiri Itu sekitar 112 ribu 112 ribu Oke Cuman Dari goreng-goreng Oh Dari goreng-goreng Jadi Dapat sekitar 500 ribuan 550 550 guys Tau ya 550 Dengan Bentuk Seperti ini guys Ya Ini dia Ini biskuit Sultan Guys Ini harga 550 Dan mendapatkannya Juga butuh proses lama Berapa mas? Ini datang dari Batam Jadi sekitar Satu mingguan Satu mingguan guys Lumayan ya Kalau kita mau review ini Harus nunggu seminggu Untuk review barang seperti ini Dengan harga 550 ribu Oke Kalau Vika sendiri untuk beli ini Agak mikir Jiwa raganya Vika Rasanya kayak merontak-rontak Karena apa? Ini bisa gue beliin tas Serius Tidaknya dapet lah mas Ya kalau bilang brand Zara Ada yang 500 ribu Mas Ini biskuit doang Tau kan Biskuit ini 550 Jadi apa guys? Jadi tai Gue mau nyebut itu Agak sungkan-sungkan Gimana gitu Vika Tapi kamu sebutin juga Ya kalau gitu Gak usah Besok pagi Gak usah ke WC Tidak Jangan Jangan tetap ke WC Kalau gak abis dari WC Kamu itu Jadi Buat Mungkin kalau di Bojuan Gue sudah Sudah ada unboxing Ini belum? Gak tau sih Belum tau ya Kalau sepertahuan Vika Kayaknya juga belum Mas Agung Beberapa saya lihat Sebelumnya belum Oke Kita bakal Unboxing Sudah sih Tapi kita unboxing lagi Oreo Supreme Yang dengan harga 550 ribu Terus terang ya Ini Vika agak nervous Ini agak dingin-dingin Dimana gitu Itu nanti Buka di outletnya Supreme juga ada kok Mana? Di US Makasih Di undang lagi Di undang lagi Untuk pergi ke sana Jalan-jalan Amin Doa di Bismillahirrahmanirrahim Katanya mau diajak ke situ Bosku Gak jadi bosku Oke langsung aja Silahkan Mas kamu yang buka deh Mas Afika nih yang buka Kan udah dibuka Oke Oke guys Kayak gini ya Boleh sih Vika boleh jelasin Perbedaannya dari Supreme sama ini Boleh Jadi gini Sebenernya gak ada bedanya Nah Oke Kalau Vika ya Kalau Mas Agung Bilanya gak ada bedanya Oke Jadi guys Ini adalah Oreo Dengan harga 9600 Kita ngomong 10 ribu ya guys ya Kalau ini adalah Harga dari 550 ribu Rupiah Ya guys ya Oke Kalau Vika liat dari Packaging Bungkus ya Liat ya guys ya Ini Vika raba-raba Vika sentuh Vika Dengan menghayati hati Serius ya Mas Ini sama yang Oreo warna biru ini Di Indonesia lebih tebalan ini Cuman bedanya Ntar Kalau yang Oreo yang ini Yang ini Ini Udah habis Bungkusnya dibuang Aku yakin Ini lo ke figura ya Wah kamu figura ya Jadi Bedanya Sebenernya Kalau packagingnya ya Vika bilang beneran ya Ini Ini lebih tipis Jadi lebih tebal Sama yang punya yang Oreo ini Oke ya Kalau orang awam Gak ngerti Oke lah Mas Kita ngomong ya Perbedaannya Ini isi 3 Terus Ini ya Udah terlihat 3 Disini isinya banyak banget guys Dengan harga 10 ribu Astagfirullah Mana gak ada tulisannya Ya lebih banyak mas Terlihat mas Ini Di Rabah-Rabah udah terlihat ini Lebih banyak Yang Oreo ini Pinter ngerabah Iya banget Go 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 guys Oke dibuka yang Oreo biasa ya Oke Kita juga buka yang Oreo supreme ya Bismillahirrohmanirrohim Biasanya 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 cewek yang pinter paling buka ya kan Kalau cowok kan Tolong ekspresi saya Jadi cuma gini doang Ini buskrut 550 ribu Oke guys ya Jadi abis ini podcastnya selesai Kita makan Aduh ya ampun Selesai disini podcastnya Ini tapi kamu cobain kan Bener ya Apa hanya kamu liat Coba liat doang Liat doang Jauh-jauh Vika dari rumah kesini Ngundang Vika Cuma dikasih liat Oke guys ya Ini dia Ini Sultan Sultan biskuit Sultan Boleh ya juga Tet 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 Jadi beneran ya Jadi perbedaannya Adalah Jadi kalau dari diameternya Lebih besar supreme Wah sama Enggak Lebih beda Sedikit Sedikit aja Sedikit aja Terus Oke Disini tertera guys ya Oke Supreme Disini tulisannya ini mungkin yang mahal ya Karena brand Tapi ntar ditandain itu Apa? Yang dipegang mana Iya iya bos Terus di belakangnya Ternyata tetap sama Guys ya Di belakangnya tulisannya oreo Kenapa? Seharusnya ini Kalau mahal kayak gini Supreme semua deh Gak usah sama oreo Ini ternyata Ya kan dia kolaborasi sama Supreme Ini mahal banget Cuma karena tulisan ini doang bos Liat Oke Terus kalau sama oreo Jadi yang ini ya Vika pegangnya tulisan oreo Ini cuma oreo Sama oreo Ntar bikin ini aja deh Jadi bikin batu alam pakai Supreme Oh gitu ya Batu bata Puffing Batu alam Oke deh Boleh Boleh Harganya berapa Siapa yang mau beli? Oh gitu Oke Terus Bos kita Ngapain ini? Ini sama sih ya Kenapa? Kan sama yang Ini kan yang double Double staf Oke Kalau ini yang original Oke Coba liat Perbandingannya Sama? Beda Beda di krimnya Lebih tebal itu Kalau ini lebih tipis Kalau sama yang Supreme Gimana? Sama gak? Kiat gue liat ya Disini Lebih besaran ini bosku Memang diameternya dikit banget Bukan diameter Untuk krimnya Kalau tebelnya tetap tebel ini Supreme Lebih tebel Sama yang ini juga tetap lebih tebel Sama gak? Oh sama 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 Ternyata Jadi dia sama yang double staf ini sama Oke betul Lebih tebel Oke Seperti itu guys Oke Kita nyobain Ke mana bosku Mungkin dibuka aja dulu Jadi Karena kan memang Oreo yang Supreme ini Dia Red velvet Jadi Rasanya red velvet Seperti apa Jadi mungkin nanti bisa dicoba Terus dibandingin sama yang Oreo yang Biasa Jadi jangan diliat Supremenya Tapi diliatin rasanya Karena kita review Review Cookies Bukan review Tapi mohon maaf Saya beda pendapat sama dia Bener ya guys Kalau menurut saya Saya mau hitung 500 ribu dibagi 3 Berapa bos Udah itu aja Sebentar ya guys Vika mau ngitung Enggak Kemarin lebaran gak ke rumah ya Enggak Kenapa? Ini Ah Mana Mana ada Jadi ini tinggal Sisa-sisa Lebaran kemarin Kenapa? Jadi ternyata guys ya Ini 500 ribu Vika bagi 3 Harganya tau gak sih guys 166 ribu Jadi Kalau ini Vika mau makan Alias Vika emplok Ya Kalau bahasanya Emplok Rasanya Artiku terdek Kok yang arti ini ketemu Gebetan gitu loh mas Harga pecahat berapa? Iya serius 100 ribu 120 ribu Sudah dapet ini Sama kan Eh lebih mahal ini dong Daripada bisahat Sama Enggak ah Bisahat 100 ribu Udah dapet kok Serius udah plus pajak ya Ini bukan Oke mas Kita langsung ya Kita coba yang Original dulu Atau yang Supreme Original Kalau yang Supreme sih Di rumah kemarin Waktu lebaran kan kita pake ini Sombong banget ya dia ya Sombong banget Eh Hei Kenapa kamu gak Wa aku terus bilang gini Kalau kamu kesini Tapi kan kamu gak bolehin aku ke rumahmu Kamu mau Mau aku semprotin di Sifiktan Kurang aja loh kamu Kan yang namanya Pencegahan Terima kasih Siapa tau Di Banjarjo kemarin Campurjo Mas Di Campurjo ada Dasar Oh tidak Sita zona sudah nyaman ya Sudah zona tidak ada apa-apa Sampai polda kesini loh Buat pecuntuhan Oke mas Langsung kita review yang mana dulu nih Tau gak ini udah mau expired loh Terus kamu sengaja gitu ya Mau review terus ngasih tau Kalau itu mau expired Biar aku segera mati gitu ya Terus Semua Oreo Supreme Itu dia Expirednya 29 Juni 2020 Oh Pake edisi terbatas gitu ya Jadi dia buatnya sekali Adonan berapa itu Cuma kan itu mahal Kayak gitu ya Gak tau juga Cuman Gak bisa mikir aku sama Oreo ini ya Setiap Setiap yang saya buka Yang saya beli itu pasti Oke lihat 29 Juni Ini guys 29 Juni Jadi Beberapa kali Ya setiap saya buka 12 Juni Jadi mungkin kayak buatan adonan Satu kali gitu guys Mungkin ya Oke Dan disini Kalau Vika lihat ya Ini ada keterangannya Kalorinya 220 kalori Jadi buat yang diet Gak usah Kasihkan Vika aja Oke Kirim ke alamat nanti Bisa DM Atau ke apa Tolong ya Tinggalkan komentar Komentar nanti kalau mau tau Kirim aja ini aja Langsung aja Vika dateng Oke mas Gimana nih Silahkan dicoba dulu Yang mana nih Terserah sih Kalau saya kemarin Lebaran udah kenyangin Oh iya Ini aku coba Oke Vika mau nyobain yang original dulu aja ya Jadi biar Hawa-hawanya Gak drodok Makan yang mahal Oke Kalau yang Oreo biasa Seperti biasanya Gessnya seperti ini Dengan cara Diputer Eh Sama anak saya aja kemarin Dibuat main Oke Sultan guys Sultan Thank you Dan sama ya Krimnya seperti ini Tipis Ini yang original Diputer Di jilat Karena ini murah Vika biasa aja Karena sering-sering aja Vika minyakannya Jadi sama aja Dalamnya juga Krimnya juga Kok kamu sudah buka sih Gua aja udah pake ini dulu Kurang ajar loh orang Ini Di rumah kan banyak Aku tuh maksudnya gini loh Mas Biar temen-temen nih kayak Duk-duk-duk gitu Kamu kenapa sih Kau suak-suak-suaknya Ya kan biasa aja Jadi Seperti biasa Kalau Oreo-Oreo biasa Seperti biasa Oke Kalau mau coba Mau coba Oreo Ya sudah Dika pegang tadi Karena sudah boleh dipegang Siapa-siapa Jadi ada bintang-bintangnya Oh beda Bukan Sama Beda-beda Jadi Kalau yang Oreo Supreme ini Dia motifnya bintang-bintang Ya ampun Lihat tuh Mas Sama ini Lihat ini Yang ditulisan Oreo-nya sama Tapi yang Oh iya betul Betul Oh iya bener Tulisan Supreme Terus Di pinggir-pinggirannya Itu bintang-bintang guys Udah gitu aja Perbedaannya guys Sama warnanya merah Kalau ini hitam Udah gitu Oke Saya akan coba review ini Boleh Jadi guys Sebentar Sebelum makan ini Diwajibkan untuk Berdoa dulu Amin Kenapa Biar gak nervous ya Sama Vika tetap Diputer Diputer Vika mau dua ini ya Vika mau jilat Yang tidak pake krim dulu Mohon maaf Karena ini adalah Oreo mahal Vika akan menghayati Cara menjilatnya ya Jangan diri Jangan diri Jangan diri Coba mas Fotografernya Bisa dicoba Dibar dulu Dimakan Sama aja Beda Ini jilatan Vika ya Kalau ini Ada manisnya Karena ini kan Red velvet Oke Terus Vika mau coba Untuk menjilat Yang ada krimnya ya Perbedaannya adalah Ini lebih tebal Enggak sama aja Sumpah Aku pengen bedain Ini rasanya apa Enggak ada bedanya Iya benernya Sama ya Yes Sama Please Ini sama Dengan harga Rp166.000 Oh my god Ya Tuhan Ya Tuhan Enggak ada bedanya Cuman bedanya dia Red velvet Dan red velvetnya pun Juga gak Gitu kerasa Ini belum gue coba Bos Coba deh Enggak terasa Iya Tolong Enak Sumpah enak banget Sumpah enak banget Bener Red velvet Cuman baru kali ini Vika nyobain Red velvet Biskuit Biasanya kan roti Enggak ada kan Maksudnya Vika sendiri Belum pernah Mencoba Mencoba Red velvet kayak gini Diskuit kayak gini Oke Enak Perbedaannya adalah Rasanya Kalau ini memang Oreo Kalau ini Kalau ini red velvet Perbedaannya gitu doang Sama tulisan Oke Udah gitu doang Tapi red velvetnya juga Rasanya Tipis Gak gitu keras Iya betul Gak manis banget Gak manis banget Itu perbedaannya Gak manis banget Pas lah Kalau Vika ngomong Dan enak Dan tolong saya Minta tolong Saya tuh Pengen banget ya Moto makan ini Boleh gak sih Ini satu cuwil Jatuh Belum lima menit 20 ribu 20 ribu Oke Per satu gigitan Ya ampun Tolong Mas ya Aku biasa aja Enak guys Biasa aja Enggak Aku ngomong enak kok Karena ini gratis Enggak Kita kan harus subjektif ya Jadi harus subjektif Jangan dilihat dari Harganya Pertama dari harga Kedua dari brand Supreme Jadi kita lihat Gimana dia rasanya Seperti apa Oke gak Gitu loh Kalau masalah dari rasa Ya kan Kita lihatnya Dari rasanya Kayak gimana Kalau dibandingin Dengan Oreo yang biasa Itu seperti apa Kita jangan ngeliat Value nya dulu Jadi kita lihat Dari rasanya Sama sih Sama sih Bener Bener katanya mas Agung Kalau kita ngomong review Bener-bener ini seperti apa Apa perbedaannya Perbedaannya adalah Rasanya memang kayak red velvet Dan itu tipis Dan itu Kalau enak banget Dengan harga Rp. 550 ribu Itu Biasa aja Betul Betul Kalau dibandingin Sama Harganya Juga berarti Gak worth it Betul Kalau itu Oke Saya setuju Cuma Kalau kita ngomong enak Memang rasanya Karena biasanya Oreo kita makan Adalah Oreo ini Memang ini adalah Oreo yang beda Gitu loh mas Menurut saya Kalau ngomong enak Enak Tapi dengan harganya itu Bener Bener pendapatnya Mas Agung Jadi Menurut saya Buat teman-teman Untuk beli atau tidak Terserah sih ya Gak usah beli Gak Kalau menurut saya sih Kalau kepo beli aja Tapi kalau uangnya sudah sultan kayak dia Oke beli aja deh Dia kan suka-suka nyoba-nyoba yang anak-anak Gitu ya Tapi kalau yang Gak dibuat konten atau apa Kalau saya sayang sekali ya Kayak gitu Karena rasanya Sama aja Pada Oreo juga ada yang velvet Saya belum nyobain Ada Yang besar gini Yang harga 50 ribu Itu ada Nah kaleng Itu ada yang Kayak bonusnya Itu warnanya Merah Tapi aku belum ngasain sih mas Coba itu dibalik Siapa tau ada tulisannya Supreme Apa kita Kita langsung aja Dikasih solasi Tulisannya Supreme gitu Oke Gimana Oke guys Ternyata Setelah kita Aduh Sebenernya tuh Rasanya tuh Gini Nyeselnya tuh kayak gini loh Tadi tuh kayak nervous banget Aku kamu undang Untuk makan ini Tapi ternyata Suma gini doang Ternyata juga Ternyata juga Enggak 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 Wah-wah banget Cuma gitu-gitu doang Cuma karena Memang ini trending Dan ini limited edition Kalau menurut Vika Seperti mas Agung bilang Ini kan Pertanggal 29 Mungkin ini kayak Pembuatnya itu mas Agung Dan dia buatnya hanya sekali Dalam periode berapa Kenapa itu harganya Mahal Kayak gitu loh Limited edition gitu loh Cuma ada gak kira-kira ya Orang yang dia beli Terus udah dimakan Ya kan disimpen doang Kayaknya Bisa jadi kamu Iya Enggak udah abis Oh iya udah Soalnya biasanya kamu kan bilang kayak gitu Itu kelakuan kamu Enggak Oh oke Cuma ini langsung buang aja ya Gas ya Mas ini dibuang aja ya Makasih ya Mau simpen figura Oke Apa lagi Jadi buat temen-temen Yang Penasaran Kayaknya gak perlu Saya supreme Jadi disini adalah Buat temen-temen yang pengen Nyobain ini Kayaknya gak perlu Cukup melihat video kita Dan menurut Vika Sama mas Agung Sama pendapatnya Gak wah-wah banget Ya mas ya Jadi kalau hanya untuk Kalau gak pakai konten Atau sesuatu kayak gini Kayaknya gak perlu banget Karena ini dengan harga 550 ribu Satu biji itu Seratus Sekian Sekian Yang ke-170 180an Aduh gak usah deh Beneran gak usah Karena Kalau cuma buat dimakan sih Mending Enggak lah ya Enggak Tapi kalau untuk konten Oke lah ya Oke lah Kalau untuk konten Atau Ya masih cengli lah Kalau untuk konten Betul Atau memang Jiwa-jiwa Anda adalah Sultan-sultan Seperti beliau Boleh Kamu kan seperti itu Suka-suka Coba sesuatu yang aneh Coba-coba aja Oh gitu ya Oke guys Seperti itu Jadi Kita tutup dulu Atau gimana mas Kita tutup dulu aja Oke Jadi Saya Vika Bijaya Iya Saya Agung Sampai ketemu podcast lain jutnya Dan tema-tema yang lainnya Review-review lainnya Jangan lupa Share Comment Sama apa sih mas Kalau podcast Ya Kalau Kalau Enggak Kalau Enggak Suka juga Enggak usah di Like Oke Enggak usah di Subscribe Juga Kalau enggak suka Ya kan Kok gitu Enggak Kalau Vika enggak Kayak gitu Suka Enggak suka Harus nge-like ya guys Harus komen Like Share Dan jangan lupa Commentnya yang bagus-bagus Harus ya Kalau Vika gitu Bilang nah Vika manis Atau gimana Seperti itu Hahaha Pemaksaan Oke Langsung Langsung kita tutup saja Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Vika Bijaya Dadah Sarangyo Sarangyo Selamat menikmati